Itu ada satu lagi yang namanya water separator, itu sebenernya lebih penting dipasang daripada filter. Hai tolvers, balik lagi dengan saya dengan dokter mobil. Di video kali ini saya akan mengulas tentang dual filter solar di beberapa mobil. Seperti contohnya kalau misalkan mobil Eropa itu, Audi, BMW, yang diesel, itu pasti memiliki dua filter solar. Dan kalau misalkan mobil Korea itu seperti Hyundai, di H1, di Santa Fe, kemudian di Kia Sorento, itu sudah memiliki dua filter solar. Kalau untuk di mobil Jepang yang lain itu ada di Isuzu Mox ya, kalau nggak salah Isuzu Mox itu juga pakai dual filter deh. Dan ada di beberapa mobil lainnya yang memang mungkin saya nggak sebutkan. Nah, saya akan sebutkan efek positif dan negatifnya. Ada tetap negatifnya. Nah, efek positifnya adalah dual filter ini akan memastikan bahwa solar yang masuk dari tanki bahan bakar ke common railnya itu bersih. Alias nggak ada kotoran-kotoran, nggak ada flaky-flaky itu, itu tuh nggak ada sama sekali. Karena kenapa? Setelah disaring di filter pertama, dia akan disaring lagi di filter kedua. Nah, biasanya mikronnya atau perbedaan antara kertas filternya yang pertama dan yang kedua itu yang kedua akan lebih rapat. Nah, itu bagusnya. Downsidenya adalah ketika Anda kepingin mobil yang diesel yang kenceng, jika mobil diesel ini tidak memiliki pompa bahan bakar atau pompa mesin dieselnya dari tanki pompa solarnya, itu nanti akan menjadi terlambat solarnya masuk. Contohnya, saya banyak melihat orang kasih dual filter itu di mobil Pajero, di mobil Strada, di mobil Toyota Hilux, yang biasanya dipakai untuk ke perkebunan, ke tambang. Nah, itu balik lagi. Itu kan fungsinya hanya untuk ke perkebunan dan ke tambang. Jadi, mereka lebih mementingkan solar yang masuk ke common railnya itu bersih. Jadi, mereka tidak mementingkan tenaga atau response timenya. Nah, itu fine, no problem. Tapi, ketika Anda mau mementingkan tenaga atau response timenya, ketika filternya itu dua biji dan bekerja berdasarkan vakum oleh si booster pump, otomatis solar yang masuk akan terhambat. Coba bayangkan aja, dari satu filter itu menjadi dua filter. Otomatis itu akan lebih susah nariknya, ya kan? Nah, untuk di mobil-mobil kayak BMW, kayak Santa Fe ini, apalagi Captiva Diesel ya. Captiva Diesel itu kan dia juga udah ada nih pompa solarnya dari tanki. Nah, ketika dinyalakan, itu pompa solar itu juga akan ngedorong gitu loh. Nah, makanya dia solarnya itu nggak terlambat. Karena memang sudah didesain dari pabrik untuk memiliki dua filter solar. Memang bagusnya itu, downside-nya ketika Anda pengen modifikasi itu ke mobil Anda yang tidak pakai pompa solar, yang elektrik itu akan menjadi lebih response timenya lebih lemot. Karena ya itu akan lebih terhambat. Nah, tapi memang saran saya sih balik lagi, mobil ini kan kita harus tahu nih mau pakenya untuk apa. Kalau Anda memang mau pakenya untuk di luar kota, dan Anda tidak terlalu mementingkan tenaga, memang itu bagus untuk dipakai dua. Nah, kalau dulu saya di alat berat, itu pakai satu lagi yang namanya water separator. Jadi, ada satu tabung lagi, itu fungsinya memang khusus untuk separate antara air yang terkandung di dalam solarnya, dan kotoran-kotoran yang ada sama airnya sama solarnya gitu loh. Itu ada satu lagi yang namanya water separator. Itu sebenarnya lebih penting dipasang daripada filter. Kenapa? Filter itu tidak bisa menyaring air. Water separator itu fungsinya memisahkan antara air dengan solarnya. Nah, saran saya sih pakai itu. Cuman, balik lagi ya, itu nggak akan menambah kencang mobil Anda. Yang ada akan bikin tambah lemot kalau nggak pakai pompa solar. Nah, kalau yang pakai pompa solar, fine gitu loh. Oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Botomobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.